Hai Mama, masih bersama Mama Lina di Dapur Mama. Di menu kedua, Mama Lina akan membuat menu udang goreng mayonese vegan. Penasaran kan? Kita langsung saja buat yuk Mama. Mama di rumah, kita akan mencoba resep kedua ya, yaitu udang goreng mayonese vegan. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah minyak kelapa atau minyak sayur juga boleh, susu kacang, homemade ya, garam hitam ya, untuk mewangikan mayonese tersebut, gula, garam, jamur powder untuk perasa ya, kembang kol, baking powder, ketumbar, lada hitam, merica, ini minyak untuk menggoreng ya, tepung terigu, ini tepung beras, air putih ya, cuka, dan ini esen dari lemon, esen dari lemon, kita bisa pakai yang segar juga, tapi ini lebih, rasanya lebih kuat, perisainya, rasa perisainya lebih kuat. Kita mulai membuatnya ya Mama, untuk membuat mayonese-nya, pertama-tama kita blender dulu ya, susu kacangnya, sebanyak 100 ml, ini bisa kurang lebih ya, kita lihat keadaannya nanti. tambahin minyak, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, ya, Mama di rumah, saya menggantikan, yang tadi itu chopper, gantikan dengan juicer, biar ininya, lebih, speednya lebih kenceng ya, soalnya ini kok speednya agak rendah itu, nanti nggak jadi ya. sekarang saya tambahin dengan garam, garam secukupnya, setengah, seperempat sendok aja, secukupnya, untuk perasanya merica dikit, ini mushroom powder, sedikit, gula, satu sendok teh, sama ini, garam hitam, sedikit, seujung aja ya, seujung sendok teh ya, terakhir, saya masukin, cuka, cuka berapa tetes ya, kira-kira, dua tetes cuka, sama lemon, lemon yang tadi, itu kira-kira dua tetes, ini udah siap ya, udah jadi, Mama di rumah, ini mayoneznya udah mulai mengental ya, udah mengental, saya pindahkan ya, ke sini, kita akan mulai membuat udang gorengnya, untuk campuran mayonez, ini dia mayonez, 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 mayonez itu kan mengandung telur ya, nah ini kita tanpa telur, cocok sekali untuk yang vegan, udang goreng mayonez ini, mayonez ini, biasanya dibuat, pasti mengandung telur, atau susu, nah, karena vegan ini, kita kan gak makan susu, dan tidak makan telur, kita coba itu berulang-ulang, jadi untuk sebenarnya menemukan resep, yang ini lebih cocok ini, memang gak gampang, kita mesti mencoba berulang-ulang, ternyata, dengan susu kacang homemade ini, itu bisa dijadikan mayonez, selanjutnya kita akan memasak, menu udang goreng vegan, sekarang kita akan memotong sayurannya ya, bahan yang kita butuhkan ini, kembang kol, kembang kol itu kan kayak akan giji, makanya untuk udang gorengnya, kita pakai kembang kol, kita motong, cara motongnya agak memanjang, jadi nanti pas digorengnya, kelihatan seperti udang, kembang kol, walaupun kayak akan giji, itu kadang banyak yang mengandung, ada ulat-ulat kecil, atau ada serangga kecil, yang sembunyi di dalamnya, makanya kita akan rendam, dengan air garam ya, mungkin kalau pakai brokoli, rasanya agak lembek, atau gimana gitu, tapi kalau mau dipakai dengan jagung acar, itu jagungnya kecil-kecil, itu juga enak, kalau kita gak mau pakai kembang kol, kita bisa pakai dengan buncis, atau wortel, itu bisa juga, atau dikombinasi, untuk kali ini kan kita bikin udang gorengnya ini, pakai sayur-sayuran, tapi saya banyak coba ya, kayaknya kembang kol ini jauh lebih enak sih, itu mungkin karena keluarga lebih senang ya, ini kol, dipotong agak menghalus, ini kita buat penghias, cuma hanya untuk menghias, dan dimakan sebagai acar, atau salad, dengan, untuk mayonaisnya, ini wortel dipotong memanjang, ini wortel dipotong memanjang, mama di rumah, kita sekarang selanjutnya, akan membuat adonan tepungnya ya, adonan untuk udang goreng vegannya, ini kira-kira, 5 sendok, 5 sendok, tepung, dan kita campur dengan tepung, tepung beras, tepung berasnya itu gak boleh banyak ya, mama di rumah, cukup 1 sendok, perbandingnya kurang lebih, 3 sendok tepung beras, itunya kurang lebih 10 sendok, jadi kalau saya ambil ini 1, 1 sendok makan, ini tepung terigunya, kurang lebih 5 sendok, itu aja, kita aduk-aduk dengan, bumbu-bumbu yang ada, tepung ketumbar, masukin, mushroom powder, masukin sedikit, merica hitam, masukin sedikit, merica, secukupnya, garam untuk perasanya ya, sama, kita butuh harus pakai baking powder, supaya itu gak keras ya, kita aduk rata, setelah rata, nanti kita masukin air, air ini kurang lebih 100 mili juga, udah cukup ya, tapi kita lihat dari, adonannya, adonannya kalau masih kental, kita boleh tambahin sedikit air, supaya lebih encer, kalau saya pribadi, makannya ya beda-beda tipis lah ya, kayaknya sih, lebih gak ada, ke bau-bau amisnya itu, gak ada, tapi untuk kulit-kulitnya itu, garim dan harumnya, ya sama dengan yang asli, ini dia mama, adonannya udah selesai ya, diaduk, nah ini agak kental ya, kita udah siap untuk menggoreng, udang goreng figannya, mama, kita mulai menggoreng ya, nah kita pakai minyak goreng, biarkan minyaknya panas dulu ya mama, sambil menunggu minyaknya panas, tepungnya kita aduk-aduk ya, ini kita gorengnya mesti satu-satu, biar dia gak menggumpal jadi satu gitu, mama, minyak udah panas ya, kita mulai menggoreng ya, ini kembang kolnya, kita celup dulu, satu-satu kita masukin ya, kita ambil ujungnya, jadi ujungnya itu gak terlalu kena, goreng ini gak boleh sekalian ya, gak boleh sekaligus dimasukin, takutnya menggumpal, tadi tepung terigu yang kita pakai, yang berprotein sedang ya, jangan yang terlalu tinggi, proteinnya, selamat menikmati, mama, udang udah digoreng ya, kita sekarang akan menyajikannya, jangan lupa cuci tangan dulu ya, nah ini tangan saya udah saya cuci bersih, saya masukin, wortel, kol, untuk pendamping ya, ini udangnya, saya masukin ke dalam, kita bisa hias di atasnya, dengan mayonaise, mayonaise yang udah kita buat ya, nah mama, mudahkan cara membuatnya, tidak butuh waktu lama, udang goreng mayonaise vegan, sudah siap untuk disantap, dan tidak perlu khawatir, jika setiap hari memakannya, karena ini sehat untuk tubuh kita, karena ini sehat untuk tubuh kita, dua resep menu, sudah mama Lina bagikan di dapur mama kali ini, steamer, silky tofu ancovi, dan udang goreng mayonaise vegan, terima kasih sudah menyaksikan, dapur mama inspirasi, dapur sehat, saya mama Lina, undur diri, sampai jumpa, dan selamat mencoba, sub indo by broth3rmax